oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat siang sahabat ternak selamat siang sahabat kandar rukun mulia ini kita berada di paron ya paron ngawi kita ngerjain kandang bersama pak eko untuk ukuran 10 8 meter 8 meter kali 2 meter kita review untuk rangkanya biasanya kita review yang sudah jadi ataupun yang 85% ini kita review yang masih kisaran 30an persen rangkanya sudah berdiri tegak seperti ini dengan fondasi seperti biasa pakai pot buatan sendiri ya potnya buatan sendiri jadi kesannya lebih bagus daripada menggunakan apa namanya gorong-gorong ya kalau gorong-gorong cuma lurus jadi ini ada motifnya seperti itu ini pot yang dalamnya diisi dengan cor jadi pasti lebih kuat dan ini untuk permintaan dari owner-nya ini owner-nya pak swarto nah ini di tinggikan lagi dikasih bantalan batu pegunungan ini kita sudah sama pak eko panas lagi ngawi panas ini berapa persen ini pak pengerjaan pak masih 25% 25% pak tukangnya waduh istirahat lor kita review jam rehat jam rehat ngajak nge-vlog jam rehat ngajak nge-vlog mumpang masih segini biar teman-teman tahu pak biar teman-teman tahu rangkanya itu seperti apa sebelum dikasih dinding-dindingnya ini kelihatan bagus ini sudah bawa penggaris pak ghe ini bagian apa ya tiang pak ghe tiang 7,5 seperti ini aslinya kan 7 sekarang itu lebih 7,5 7,5 x 10 wah lepat banget ini 7,5 x 10 kelihatan pas ini terus untuk balokan bawahnya juga 7,5 x 10 nah terus ini untuk beladakannya ini beladakan lantai ini 4 x 6 4 x 6 dari sini nah ini sudah dipasang tuh musuhnya yang ini 4 x 6 4 x 6 nah itu 4 x 6 yang ini juga 4 x 6 nah yang ini juga 4 x 6 untuk dasaran musuhnya itu 4 x 6 setelah itu dikasih rangk pak ghe lantainya 3 x 5 lantainya 3 x 5 seperti ini nah jadi sudah jelas-jelas kokoh seperti ini nah oke mantep terus lanjut ke bagian atasnya itu ada pakai usuk sama seperti bawah pak ghe nah ukuran atas sama bawah itu sama 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 persis gak ada gak dikurangin pak ghe 24 gak ada oke 23 juga gak ada yang ada yang ada 2 x 10 2 x 10 sekat tengah sekat tengah sekat tengahnya masih di sana oke ini masih sama seperti biasa pakai mentahnya mentahnya biar tahu oke mentahnya biar tahu oke seperti ini untuk rangkanya kan lebih bakok-bakok oke tapi harga ekonomi harga ekonomi setepan nah ini sebelumnya lah hanya tuh kasih rumput tetodot tapi ini dilibas khusus untuk kandangnya ini pengembangan kandang sebelumnya itu kandangnya itu pengemukan ya full pengemukan gambungnya saya lihat tadi bagus-bagus semuanya warnanya merah semua dan pilihannya tebal-tebal oke ini kita lanjut ke ukuran ano pak tingginya pak ini buat tinggi ini gimana ya pak ini tinggi ini tinggi tiang dari sini oke dari sini ke atas itu 280 2,8 pak oke 2,8 meter dari kayu yang bawah itu pak oke ya dari sini dari kayu kalau plus apa pot ompaknya oke yang ini dari sini ini sekitar 70 70 ditambah oke dari lantai oh dari lantai 70-an nah itu ya teman-teman bisa memperkirakan nanti misal mau pesan tingginya standar dari kita segitu pak ya standar dari kita segitu 70 cm 75-an nah itu sudah standar banget sebenarnya tapi dari owner-nya tadi pengen ditambahin lagi ini mungkin nanti di sini juga ada ditambahin kayu oh gitu pak masalahnya sini katanya sering banjir kalau hujan banjir oh gitu oh pantasan pantasan dikasih tambahan batu gunung seperti ini ini memang belum rapi masalahnya kan belum ini ini tadi sudah diukur semua pak jadi enggak goyang ya pak bakok sudah diatur sedemikian rupa dan tentunya sudah ditimbang pak istilahnya di profil pak sudah ditimbang semuanya jadi itu teman-teman untuk pembuatan kandang rangkanya seperti ini tiangnya kalau dari sini kelihatan besar-besar semuanya insyaallah kayunya juga tua-tua kalau maun itu ciri-ciri yang sudah tua gimana apa dari warna merah warnanya merah merah tua ini kelihatan merah tua semuanya walaupun dipasah kelihatan yang kena pasah kayak gini itu yang kena pasah tetap masih warnanya merah pokoknya jaminan jaminan bakok harga ekonomis setelah ini kita untuk kandang kelas kecil ukuran berapa tadi pak yang sudah dikerjain 1,5 x 3 meter 1,5 x 3 meter ukuran 3 plong 3 plong nah nanti saya upload teman-teman tinggal lihat saja untuk harganya berapa pak ekonomisan promo 5 juta sudah sama kambing 5 juta sudah sama kambingnya kambing dua kambing dua dua ekor itu gak tahu nanti kambingnya pokoknya acak sudah sama kambing itu 5 juta sudah sama kambing nanti ataupun kalau kandangnya aja berapa pak kandangnya aja 3,6 nah itu nanti kita cim aja untuk video di habis ini ya nanti teman-teman tinggal ikutin aja kandang rukun mulia nanti tak upload untuk video paketan kandang ekonomis banget kalau itu 3 juta 600 speknya juga sama seperti ini pak sama cuma yang beda kan requestnya kan beda requestnya mintanya kayu juar oh mintanya kayu juar tapi habis ini juga ada yang requestnya kayu mauni oh habis ini dengan ukuran yang sama nanti kita liput lagi pak ya pakai kayu mauni seperti ini kalau ukuran ketebalan sama walaupun harga ekonomis kita tetap gak merubah ukuran mantep pokoknya tetap ukuran tiang ya 7x10 semua sama karena yang diutamakan adalah dari kualitasnya kualitas untuk jangka panjang untuk jangka panjang biar gak gampang roboh biar gak gampang dandan ini nanti untuk atapnya kita pakai esbest pak ya pakai esbest seperti biasanya oke nanti kalau udah jadi saya kasih videonya selalu ikuti saja untuk channel kandarukun mulia semoga bermanfaat dan silahkan lihat di deskripsi disini untuk cara pemasanan di luar kota kita siap untuk membangun oke terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi